Fungsi air kelapa yang selama ini mungkin tidak kamu tahu. Buah yang satu ini memang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang enak, buah yang satu ini juga memiliki banyak manfaat. Yap, dia adalah buah kelapa. Buah yang satu ini memiliki banyak nutrisi yang dibutuhkan tubuh, tapi rendah lemak, sehingga sangat baik untuk orang yang sedang diet. Simak yuk hasiat dari buah kelapa bagi kesehatan tubuh kita. Menghilangkan dehidrasi Buah kelapa memang sangat baik untuk mengurangi dehidrasi tubuh, karena buah kelapa mengandung gula murni dan potasium yang berperan penting dalam menangani dehidrasi dalam tubuh. Ginjal menjadi lebih sehat. Tahukah kamu jika air kelapa dapat menghancurkan batu ginjal secara alami? Air pada dasarnya merupakan diuretik alami. Diuretik merupakan kondisi di mana produksi air urine meningkat. Otomatis jika urine menjadi lebih banyak, maka ginjal dan kantung kemi akan menjadi lebih bersih. Menurunkan berat badan, air kelapa memang tidak memiliki lemak sama sekali jadi meski meminum air kelapa dalam jumlah banyak, timbangan tidak akan melonjak. Selain itu air kelapa juga membuat kita merasa kenyang, sehingga dapat mengurangi nafsu makan berlebihan. Kapan saat paling tepat mengkonsumsi air kelapa? Minum air kelapa sebaiknya diminum pada pagi hari tanpa tambahan apapun seperti gula dan lainnya. Selamat mencoba teman. Teman minumlah air kelapa rutin setiap hari dan rasakan manfaatnya yang luar biasa. Salam sehat selalu.